Anda kembali di apa kabar Indonesia siang pemirsa kami ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai peristiwa video viral mengenai membeludaknya kasus perceraian di pengadilan agama di Kabupaten Bogor Jawa Barat yang kemudian ini dibantah oleh pihak pengadilan agama Kabupaten Bogor sudah bergabung bersama kami Dadang Karim Humas dan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Selamat siang Pak Dadang Pak Dadang kami butuh konfirmasi terlebih dahulu mengenai video yang viral ini apakah benar warga yang mengantri di pengadilan negeri Cibinong ini untuk mengurus persoalan kasus perceraian Pak Baik, terima kasih Pak Pena dan anak-anak bahwa video viral tersebut betul terjadi di pengadilan agama Cibinong atau Cibinong ini Kabupaten Bogor itu terjadi pada jam kerja sekitar jam 8 pagi yang kedua perlu diperangkan dan diungkapkan kepada pemirsa sekalian bahwa yang datang ke pengadilan agama Cibinong ini berbeda-beda ada yang konsultasi, ada yang dakar, ada yang sidang, dan ada yang mau ngambil produk berupa pekerai putusan atau penetapan ruang tunggu pengadilan agama Cibinong ini sangat terbatas oleh karena itu ketika ruang tunggu dibuka seperti yang terlihat di video viral tersebut maka orang yang empat kepentingan tersebut secara bersama-sama masuk ke ruang tunggu bahwa betul yang daftar ke pengadilan agama Cibinong setelah lebaran ini memang membeludak dibandingkan dengan bulan kuasa tetapi ini tidak jauh berbeda dengan tahun yang lama, tahun yang lalu, tahun 2022, video yang sama pada hari Rabu, kalau di dalam video tersebut tanggal 10 Mei kami pengadilan agama Cibinong hanya menghidangkan sekitar 25 perkara di 3 ruang sidang sedangkan yang daftar pada hari itu berjumlah 53 daftar dalam video viral tersebut dinarasikan semuanya akan sidang serai oleh karena itu menurut kami tidak 100% benar karena banyak pendaftar hari itu dibandingkan yang sidang itu mungkin yang bisa diterangkan oke Pak Dadang, tapi apakah betul Pak bahwa temuan kasus perceraian di Kabupaten Bogor ini termasuk yang tertinggi, salah satunya juga di Cibinong bagaimana data yang dimiliki oleh pihak pengadilan? baik, sampai hari ini tanggal 15 jam 11.00 tadi siang tercatat di SIPP kami itu perkara masuk sebanyak 3.214 perkara kalau dibandingkan pada periode yang sama, tahun yang lalu, 2022 2022, Mei sampai bulan Mei maksudnya sampai akhir bulan Mei perkara tercatat di pengadilan Akhema Cibinong ini sebesar 3.727 jadi kalau hari ini, per hari ini baru 3.200 tahun yang lalu, Mei itu 3.700 berarti masih ada selisih sekitar 500 berarti kalau dibandingkan tahun lalu periode yang sama, tahun ini masih serendah dibandingkan tahun yang lalu oke, Pak Dadang, mayoritas penyebab dari perceraian di pengadilan negeri Cibinong apa Pak? penyebab kalau perceraian ini ternyata Mbak Rena, Mbak Ken perlu disampaikan dari tahun 2023 ini dari 3.200 perkara ini yang cerai ini hanya 1.414 berarti sekitar melebihi 30% ya yang cerai baik itu cerai yang diajukan oleh pihak istri maupun yang diajukan oleh pihak suami jadi sisanya itu selain perceraian sedangkan penyebab yang paling banyak setelah perkara itu diputus oleh kami tercatat di dalam catatan kami ini masalah perselisihan dan pertengkaran oke sekitar 1.200 dan masalah ekonomi ya berarti kurang maksudnya sebanyak 817 oke baik Pak Dedeng terima kasih atas penjelasan dan juga informasinya Humas Pengadilan Agama Cibinong sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Siang terima kasih Pak ya sama-sama Pak Souana Pak Sampai Siang